Salatu wassalamu ala asyaratu ala uliya wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Allahumma alimna ma'ayam fauna waanfa'na bima'allam ta'na wa'zibna ilman ya rabbal alamin Wa ba'at Alhamdulillah Hari ini kita bisa berjumpa kembali Di kelas menerjemah ini Karena insya Allah pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat Kita akan melanjutkan pelajaran kita Di surah al-Baqarah Surah kedua Akan masuk ke ayat 17 gitu Bu Ya Baik ya Kita akan masuk di ayat 17 Oke ya sebelum kita terjemah Alangkah baiknya ada ayat ini Kita baca lebih dahulu Siapa mungkin Ibu Risan Ustaz Dibaca ya Ustaz Iya dibaca Ayat 17 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat. Masa Luhum. Ada berapa? Masa Luhum. Ya ada. Dua kata. Ya ada dua kata. Jadi mata Luhum nomor. Ada lima huruf. Dua huruf. Harus ada dua huruf yang kita hilang. Kita hilangkan. Dilihat di halaman berapa itu? Masa Luhum. 39 ya. Nanti kalau kita lihat. Masa Luhum ya. Masa Luhum. Kita lihat di sini. Di tabel rumus Granada. Ada nih. Akhiran apa? Akhiran. Boom. Ya. Yang ini nih Bunya. Akhiran boom. Jadi tersisa akan katanya apa? Masalah. Masalah. Jadi kalau tiga huruf. Supaya mudah kita menyebutnya. Kita kasih fathah. Semua. Semua ya. Oke. Silahkan. Dibuka. buku kamisnya. Ustaz maaf. Mau nanya kita tuh ayat berapa ya? Kita ayat 17 ibu. Surah maaf. Barang bro. Ya. Jadi kita langsung masuk ke ayat 17 ya. Ya. Ini kalau semua udah ikut dari awal kan ya? Teori ya. Iya. Iya. Ada di. Masa Luhum. Udah. Dari akar mas. Iya. Apa itu artinya? Zulu. Mas Lan. Artinya memberi. Memberi. Contoh. Pergi ya. Memberi contoh. Matalu. Masa. Masa. Memberi contoh. Masa Luhum. Perumpamaan. Mereka. Perumpamaan mereka. Iya. Sekarang kamatali. Masa Luhum. Ya kamatali ini ada empat huruf. Masalah lagi. Masalah juga ya. Perumpaan. Perumpaan. Masalah. Perumpaan. 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 Tinggal kita cari nanti. Kasnya ini. Di. Perumpaan. Yang halaman 28 sampai 35. Yang satu. Perumpaan mereka seperti. Di kamus jadinya seperti atau perumpamaan. Perumpamaan. Di kamus jadinya seperti. Masalahnya. Perumpamaan. 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 Perumpamaan mereka seperti. Perumpamaan. Seperti perumpamaan. Hal lagi. Orang-orang yang. Orang yang. Orang yang. Yang atau orang yang. Orang yang. Perumpamaan mereka seperti. Perumpamaan orang yang. Istau. Kodak. Itu. Istaukoda. Istaukoda ini. Kata kerja apa nih ibu? Sedang. Ada tak. Sedang. Sedang ya. KKBS ya. Lampau ya Ustadz. Ada yang lampau. Ada yang sedang. Bagaimana kita mengetahui. Setaukoda ini masuk ke dalam kata kerja apa. Yang pertama ya. Sekarang kita lihat. KKBS. KKBS itu. Rumusnya apa? Alif. Mun. Ya. Ta. Ani. Anita. Anita. Oke ibu. Iya. Ya dan ini posisinya harus di depan. Di depan. Di depan. Misalkan. Ada. Ak. Rau. Oke ibu. Artinya aku. Membah. Baca. Kemudian kalau kita ganti A-nya. Hamzahnya dengan Na. Menjadi Naq. Kami membaca. Naqro U. Kemudian Yakro U. Ya. Dia membaca. Kemudian Tak. Takro U. Takro U. Nah. Contoh ya. Sekarang kita lihat nih. Istaukoda. Ada Anita-nya nggak? Seperti di atas. Contoh di atas. Ada. Tak. Yang mana ibu? Ini. Yang ini. Tak yang ini? Tak. Iya. Ya. Kalau ibu lihat nih. Takro U di sini didahului dengan huruf lain nggak? Iya. Kalian. Enggak kan? Sudah. Jadi. Anita-nya. Taknya dia itu tidak didahului dengan huruf lain. Ya. Berarti. Istaukoda ini bukan KKB. Tanya itu bukan KKB-S ya, Ustaz? Gimana, Bu? Tanya itu bukan KKB-S ya? Bukan Anita ya? Ya. Pak, yang di sini bukan ciri KKB-S nih. Oh. Oke. Oh, karena ada Alif sama Sin itu ya, Pak Ustaz? Ya, ada Alif dengan Sin sebelumnya. Oh, gitu. Ya. Karena bukan KKB-S. Tinggal kita lihat. Antara KKB-L atau KKB-P. Nah, rumus KKB-P itu ujungnya sukun. Mati. Ya. Karena di sini ujungnya tidak sukun, berarti bukan KKB. Bukan KKB-P. KKB-P. Berarti KKB-L. Apa cirinya? Banyak patah. Oh, banyak patah. Ya, nih. Satu, dua, tiga. Ada di sini. Ada di sini. Ya. Nah, kita sudah tahu komponennya. Dia masuk ke dalam KKB-P. Tinggal kita cari sekarang apanya. Akar, Kak. Akar, Kak. Berarti berapa huruf, nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Nanti tiga huruf yang harus kita hilang. Kita hilangkan. Kita cocokkan di halaman 39. Di depannya tadi apa? Halif. Halif. Ada, Tertiak, nih. Halif. Ini, ya. Yang paling bawah itu, di bawahnya T. Kita hilangkan, berarti. Kemudian apa lagi? Ada S, ada T. Ada S, ada T. Oke. Ya, kan? Di bawahnya T, ada S, T. Nah, sudah tiga huruf. Tiga huruf yang kita hilangkan. Nah, hasilnya menjadi? Wakoda. Wakoda. Oke. Sekarang itu akar katanya. Jangan lupa, Wakoda ini ada huruf? Penyakit. Wau. Ada huruf penyakit. Wau di depan. Rumus siapa? Kuruf penyakit itu. Kalau dicari, ya, oleh kita di awalan Wau tidak ada. Carinya di awalan. Ya. Alif. Ya. Akoda. Jadi, Yakoh. Yakoda. Yakoda. Kalau kita nggak ketemu di Wau. Di Wau. Jadi, nggak usah khawatir. Nggak usah pusing. Cari aja di Bia. Jadi, Yakoda. Oke. Coba dipastikan di kamus. Wakoda ataukah Yakoda? Tapi tonton KKBS juga ya, Pak. Tonton ada Yak? Nggak. KKBS itu. KKBS itu. Kanita. Yaknya itu ketika dia. Yaknya ini ketika dia diikuti oleh tiga huruf. Iya kan? Kan sepanjang huruf penyakit. Iya. Yak. Kemudian, Koroa. Yakro U jadinya kan? Nah, kalau di sini Yak ditambahnya cuma dua. Ya. Maka, di sini Yaknya bukan ciri KKBS, tapi hurufnya. Penyakit. Oh, gitu. Yak yang KKBS itu kalau diikuti oleh tiga huruf. Tidak penyakit. Ada huruf penyakit. Ya, kalau Yaknya ada di dalam tiga huruf, seperti ini, berarti Yaknya bukan ciri KKBS, tapi huruf penyakit. Huruf penyakit. Kalau KKBS, contohnya gimana, Pak Ustadz? Lupa. Ya, KKBS tadi kan? Ya, ada Anitta. Yak, setelahnya diikuti dengan tiga huruf. Tentang Koroa menjadi Yakro. Yakro. Yakro U. Koro berarti yang alifnya dihilangkan. Koroa. Ya, Koroa. Ya, Koroa ini kan akar kata. Ya, maka Yaknya di depannya ini, ciri KKBS. Oh, gitu ya, Pak. Ya, ya, makanya lupa. Ya, tapi kalau tadi Yakoda, Yak. Diikuti dua huruf. Ya, maka Yaknya di sini masuk ke dalam bagian koda ini, supaya jadi tiga huruf. Tiga huruf. Berarti Yaknya ada di akar kata, maka Yaknya di sini adalah huruf penyakit. Penyakit, iya, iya. Karena kan penyakit itu adanya di dalam akar kata. Akar kata. Akar kata. Misalkan, ya, ini Bu ya, ada kata yukinun. 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 Nah, ini nih, awalan Yak, akhiran Wauhunun. Iya. Mereka. Nah, ya, di sini kiri KKB. Kiri KKBS. Karena diikuti tiga huruf atau lebih. Nah, akar katanya apa, Wakol? Wakol. 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 Ya, karena di sini Wakol. Nah, ada huruf penyakit, Wauhi di depan. Kalau nggak ketemu di Wakol. Carinya dia. Iya. Alif. Yakol. Yakol. Nah, Yakol di sini berbeda dengan, ya, di sini dia huruf penyakit. Bukan ciri, bukan ciri, bukan ciri, bukan ciri KKB. Bukan ciri KKBS. Karena dia, di sini Yaknya ada di dalam tiga huruf. Kalau di atas, yang di sini Yaknya, dia tiga huruf lebih. Lebih, ya. Iya, 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 iya. Oke. Ya, Pak Ustaz. Insya Allah, Pak Ustaz. Ya. Jadi, kembali ke Wakoda tadi. Kalau cari di Wakoda, nggak ada, carinya di Yakoda. Dipastikan di Kamus. Ini di Wakoda. Atau Yakoda. Ada Wakoda. Wakoda. Ada di Wakoda. Oke, berarti kalau sudah ada di Wakoda, Yakodanya tidak perlu kita cari. Oke, Wakodanya artinya apa? Persinar. Maka nih, Wakoda artinya Persinar. Benar, kalau Iskoda artinya Istahuk Koda menyalakan. Oke, Istahuk Koda menyalakan. Tadi kakak apa Istahuk Koda? Kakak kerja bentuk lampu ya. Kakak kerja bentuk lampu. Kakak kerja bentuk lampu. Kakak kerja bentuk lampu. KKBL. Ya, kalau misalnya nih, tadi ada contoh. Akro-U. Kakak apa tadi? Akro-U. Kerja bentuk lampu ya. Membaca, telah membaca ya. Akro-U. Eh, pakai U ya? Iya, nih ada alifnya di depan. Dihilangkan ya. Ini ciri Ani. Anita. Anita. K-A-B-S ya? K-A-B-S ya? Misalkan. Tas judu. Kakak apa nih, tas judu? Tas judu. Sujud kalian. Sujud lah kalian. Sujud kalian. Tas judu. Ada tak di depan. Hilangkan. Hilangkan. Iya. Ciri apa? Ada tak. Anita. Anita. Ini berarti kakak? Ada awalan. KK-B-S. Oke? Iya. Kemudian, apalagi misalkan contohnya. Yes. Yusabihu. Anita juga. Ada Anita? Ada, iya. Anita. Anita. Berarti KKB. AKB-S. Ya. Mesti usahakan. Anzala. AKB-S. AKB-S. Ini pasti salah. Alif, Anita. Ada Anita. Oke, betul. Mumtaz ada Anita. Tapi kita lihat, ibu. Kalau harokatnya, dominan fakta. Dominan fakta. Oh, iya. Oh, langsung kakak-kakak. Iya, iya. Berarti kakak-kakak. 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 Oh, iya. Ya, itu Anzala. Kalau Anzilu. Kalau Unjila. Nah, perlu Anzilu. Ini campuran apa? Ini variasi. Variasi ya, campuran. Ya, berarti kakak-kakak. 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 Alifnya jadi ciri kakakak. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Anita tadi. Oh, berarti kakakak. Gara-gara Anzala dengan Anzilu. Ya. Kata kerjanya akan berubah. 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 Membedakannya cuma fakta saja ya Pak Ustaz. Ada fakta yang banyak ya Pak Ustaz. Harokat. Harokat. Ya, jadi. Kenapa yang. Bentar. Ini saya matiin ya. Tampil nggak Bu? Tampil. Tampil ya. Tadi kan ada Anzala. Oke. Yang satunya ada An. Anzilu. Anzilu. Ya. Jadi yang di sini KKBL. Ya. Cocokologinya banyak pakah. Iya. Patah dominan. Patahnya domi. Dominan. Ya. Tapi kalau sesuai dengan teori. Ini ikut pola af. Pola af. Afalah. Afalah. Alat. Afalah. Afalah di halaman tujuh. Afalah. Dilihat yang otak kecil. Ada. Tidak. Sebelas pola kata-kata bentuk lampau. Di buku panduan. Di buku panduan. Yang lapan jam. Sudah lapan jam. Oh. Lantar-lantar. Tujuh ya Pak Ustaz? Ya. Halaman tujuh ya. Coba. Ya Pak Ustaz. Tujuh. Ada afalah nggak? Afalah ada. Ada. Nah. Kalau ikut teori. Ya. Dia masuk ke dalam pola afalah. Tapi kalau ikut cocokologi. Banyak patah. Pak Ustaz. Ya. Berarti tetap lampau ya Ustaz. Karena polanya juga. Tetap lampau. Karena banyak patah. Ya. Yang di sini. Dia variasi. Atau tidak dominan patah. Patah. Tidak dominan patah. Biasanya kalau KKPS itu ujungnya U. 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 Zila. U. Zilu. Ya. U. Ujungnya U. Zilu. Anzilu. Anzilu. Iya. Anzilu. Ya. Ini KKPS. Kenapa? Karena ada ciri Ani. Aneta. Aneta. Nih. Mana cirinya nih yang ya ini. Yang ya. Ya. Eh maaf. Yang Alif. Oh yang ya sih. Yang Hamzah ini cirinya. Semuanya Aneta. Ya. Jadi keduanya sama-sama punya ciri ini. Hamzah. Ya. Tapi beda ini. Banyak patah dan variasi. Iya. Ada lagi tadi. Unzila. 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 Ini variasi. Lihat nih. Ada. Benita. Ada bu juga di depan. Oke. Ada Hamzah waktu saya. Lihat di sini harokatnya apa. Variasi. Variasi. Harusnya apa. Harusnya kan. Anjalah. Ya enggak. Harusnya KKB. Harusnya KKBS. Tapi karena KKBS-nya sudah Anzi lho. Iya. Enggak mungkin ada dua pola yang sama untuk KKBS nih. Maka yang Unzila ini, ini masuk ke dalam pola UI. UI itu di buku panduan langkah ketiga, Bu. Langkah ketiga itu halaman 30 atau 40-an. 42 ya. 42 ya. Pola UI ini adalah pola KKBL pasif. Ada enggak, Bu? Empat puluhan. Langkah ketiga. Empat puluhan. Kamu sederhana ada kalau empat puluhan ini. Oh, udah kamu sederhana ada, Bu. Kalau di buku saya 45, Ustaz. 45. Ya di buku panduan 45. Ada, Bu, yang UI. Rumus UI. Ada. UI huruf awal berdoma dan huruf sebelumnya. Jadi, rumus UI itu. Kita review teori ya. Awalnya U. Sebelum akhir, I. Oh, maksudnya U, I, O gitu Pak Ustaz. Lalu, I kan. Awalan U sebelum akhir, I. Ini masuk ke dalam KKBL pasif. Artinya di atau telah. Telah di. Ya, di atau telah di. Jadi, Nazalah kan turun. Jadi, Unzila telah diturunkan. Telah diturunkan. Ya. Ini ikut yang ke Anzalah. Unzila ini. Bukan ke Anzilu, tapi Anzalah. Oke. Ada lagi misalkan. Di 185 juga ya, Al-Baqarah ya. Ya ayuhal ladina amanu. 185. Ku. Kutiba. Kutiba. Alaikum. 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 Lihat nih. Awalan U sebelum akhir. I. I. Berarti ini rumus U. Ui. I. KKBL. Pasif. Pasif. Paham nih. KKBL. Pasif. Gimana Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Bahaya. Oke. Jadi kita sekarang cukup nih kembali ke ayat ya Bu ya. Kembali tadi ke ayat. Istaukoda. Akar katanya wakoda. Wakodanya artinya bersinar. Istaukoda artinya? Menyalakan. Menyalakan. Naron. Naron. Api. Api. Iya. Kemudian. Salam. Maka ketiga. Maka ketiga. Oke. Saat. Nah. Coba saya mau tahu. Ini KKBL apa KKBS? Yang banyak. Faktanya tadi KKBL. KKBL. Ini KKBL. Ini KKBL. Banyak kata. Cocokologinya karena dia. Banyak kata. Banyak kata-kata. Gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat teorinya. Yang menjadi ciri KKBL itu. Adalah. Akhiran. 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 Di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri layar. Ada akhiran ya Bu ya. Ini akhiran nih. Kolom yang pertama Bu. Lihat. Mana Pak. Ini. Oh. Alif non ini ya Pak. Iya. Iya. Di sini nih. Ada. Alif. Wow alif. Nah kalau kita lihat terus ke bawah. Lihat. Ada penjelasan ya. KKBL. Nah kalau ikut teori gitu. Karena dia masuk ke dalam akhiran. Maka dia menjadi KKBL. KBL cocokologinya. Kalau saya tadi banyak apa? Fatshah. Banyak fatah. Oh. Oke. Jelas Bu. Banyak fatah terdipar kuat dengan tak sukun gitu. Iya. Akhiran tak sukun. Kalau KKBS. Lihat alifnya itu ujungnya pasti U biasanya. Oh ya ya ya. Ya Anzilu, Ajelisu, Akro, U. Akhirnya ya Pak Ustaz? Iya akhirnya U. Berarti kalau KKBL ini banyak fatah tapi di akhirin tak sukun gitu ya Pak Ustaz? Selalu tak sukun? Enggak nih banyak nih Bu. Ada alif. Oh. Wow alif. Tetapi harus ada di akhir. Di akhir. Di akhir yang harus ada gitu ya Pak Ustaz ya. Seperti waw alif. Oh gitu. Jadi misalkan. Kalau jadi nih kita ganti ya. Atasnya dengan. Ya Bu ya. Atasnya ini dengan ini misalkan. Dengan. Apa namanya. Dengan. Tak misalkan. Hidup itu usah. Iya dengan tak gitu ya. Jadinya gimana nih? Padulah. Padulah. Dia ada. Do ada. Ada. Ada ada. Oh gitu. Kita kasih waw alif. Albo. Aldo lu. Aldo u. Kalau ada u jadi KKBL. Enggak. Aldo u jadi KKBL tetap. L. Karena waw alif. Karena waw alif di akhir. artinya mereka mereka apa nanti menyinari tetap KKBL Pak Ustadz tetap KKBL, karena yang dirubah akhirnya oh, tapi faktanya cuma dua iya ada ada gambaran atau pusing iya, ada insya Allah Pak Ustadz berarti memang harus selalu ada di belakang itu ya Pak Ustadz berarti harus selalu ada walaupun Tumah gitu ya jadi kita balik ke teori ya kata kerja dibagi menjadi tiga kata benda enggak, kata kerja dibagi menjadi tiga lambang oh, sedang dan perintah B L BP BL ini nih cirinya jangan lupa di belakang di akhir BL berapa BS ini di awal di awal ya, di akhir ini hurufnya apa saja yang paling banyak di Al-Quran itu Wow Ali Ali Wow Ali Tak 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 Kemudian Tu Kemudian apa lagi Ada Tak Ada Nak Nak Kemudian ada lagi Tum Nah ini yang paling banyak di di dalam Al-Quran Al-Quran Bukan Masuk Ini ciri sebagian Nanti sebagiannya lagi dilihat yang tadi di tabel rumus Granada itu nanti ada 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 Tumah Ya, dan seterusnya Artinya huruf-huruf ini posisinya harus ada di A Akhir Akhir Kalau saya kasih contoh Akro U KKBL bukan 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 Bukan, bahkan gak ada di belakang Ya, karena tidak ada Di belakang Di belakangnya huruf yang tadi Kalau saya kasih Koro Tu Iya, ada Eh, Koro Ada Ada Tu-nya Ada Tu nih Iya Berarti KKB KKBL KKBL Oke ya Oke, sampai situ Paham, clear Insya Allah Nah, itu yang Bentuk lamp Lampau Cirinya di belakang Belakang Sekarang kalau cirinya Di depan Ya, yang di depan ini Hurufnya apa tadi? Cuman empat doang Anita ya Anita Anita berarti Alif Nun Ya Ta Aku Kami Kami Dia Engkau Engkau Nah, ini Anita nih Jadi, hurufnya Harus ada di depan Soalif apa Hamzah, Ustaz? Hamzah Hamzah Lun Jadi, kalau Saya kasih Saya kasih contoh Misalkan Apa Di dalam Ampuan Misalkan Ajelisu KKBS bukan? KKBS Ada Alif KKBS Ada Awalan Ada Anita Ada Awalan Anita Oke Dan disini Tambahannya Untuk yang KKBL Cocokologinya apa? Pat Banyak 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 Canya Rumusnya Oke Banyak Pat Pat Ya Ini rumusnya Kalau yang disini Faria Variasi Atau Tidak Dominan Tidak Dominan apa? Fotia Fathah tidak dominan Fathal, lawannya berarti lawannya KKB ya gitu aja cocafologinya ya kalau teorinya kayak tadi lalu KKBP siapa? KKBP ini paling gampangnya untuk perintah artinya itu adalah telah ya ini rumusnya itu ujungnya mati ujungnya mati mati sukun ulangi untuk pertamanya ya ya itu maaf Pak Ustaz BP ini perintah BP perintah oh perintah ya BP perintah jadi kayak misalnya nih saya kasih tadi ada ajlisu kalau ini kan BL ABS ya Bu ya tapi kalau ubah menjadi ijlis ijlis kata apa nih yang ini perintah perintah karena ujungnya kata ini sukun mati sukun AKBP berarti kalau korok A jadi ikh ikhro 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 ada kan ikhro alak-alak ya ikhro alak-alak alak-alak bismi rabbi ismi rabbi lagi khalaf ikhro berarti di depan itu harus patah ya Pak Ustaz harus kasrah ya enggak ada huruf ini bisa ini jadi rumus aslinya untuk KKBP itu diambil dari KKBS misalkan kata awal huruf awal dihilangin iya terakhir disyukunkan ya iya betul misalkan KKBS kok nggak bisa nulis oke misalkan ya KKBS tadi kan Tajlisu 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 nih ada Tanya KKBP KKBP itu adalah kata kerja bentuk sedang yang dihilangkan huruf awalnya itu diganti it's list ya kemudian dimatikan huruf akhirnya jadi sukun jadi sukun nah sekarang kalau udah begitu jadi gimana nih Bu it's list betul it's list betul jadi jadi disini tersisa jim lam jimnya sukun lamnya kasro sinnya sukun nah ini kan nggak bisa dibaca nih ajelis ya kalau nggak bisa dibaca kita tambahin alif 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 bantuan nih ya kita tambahin alif alifnya baca gimana bacanya kasro kenapa karena rumusnya kalau atau kasro alifnya dibaca kasro kalau doma alifnya dibaca doma ya mana yang menjadi patokan nih huruf huruf ke-duanya alif kasro kasro lam kasro keduanya ya lamnya karena kasro berarti alifnya menjadi kasro kasro tas judu is of o jadinya tu us jud ya pohsat us us karena ada doma ya betul du nya kita sukunkan menjadi sim jim dal sukun doma alif kita kasih alif karena u nya doma jim nya doma doma berarti ini kita baca doma juga us 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 oke ya nah itu kakak BP iya jadi gitu ini untuk untuk rumus ya untuk bagian kata kerja begini l di akhir cirinya bs di awal kakak BP kakak BP ini ya rumus kakak logi nya adalah ujungnya adalah sukun depannya tambah alif ya depannya tambah alif oke berarti kalau dia fatah sebelum setelah sukun dibacanya is ya masra tapi kalau doma setelah sukun dibacanya doma alif ya saya kasih contoh misalkan taftahu oh berarti taftah ya tadi kan kalau 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 patah atau i alifnya i i berarti jadinya if oh salah is ya salah ya kok aftah is ya benar jadi if tah nah gitu ya 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 oke oke iya pak ustad ingat lagi sekarang kata kerja iya masalah pak ustad baik kalau ya sekarang balik ayat jadi abuat tadi tanya udah kita buang kemudian ada awalan alif kita buang kata-katanya sekarang apa bo'a bo'a apa-apa ada huruf penyakit atau enggak enggak ada alif ada huruf penyakit atau enggak alif 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 di tengah alif kalau jadi kalau ada huruf penyakit di tengah dan dia alif maka asalnya adalah wau atau wau atau iya wau atau iya berarti carinya di bawah atau doya atau boya oke coba cek di kamus kemunya di bawah apa di bawah ya di doa iya bo'anya bo'a apa boya to'a to'a to'alif hamzah iya betul bo'alif hamzah itu kan tulisannya asalnya dari bo'a apa boya adanya do'a do'a ya du'u ya du'u berarti kalau ya du'u halaman berapa bu halaman 53 53 53 53 ya du'u itu ya do'a do'a siya oke sekarang ini ya nah nih ya bu ya bo'a nih bo'a yau du'u yau du'u do'u berarti tadi kan kita sudah katakan kalau alif di tengah ini bisa wau bisa saya saya nah untuk kita menentukan bo'a ini alifnya ada di wawatau ya kita lihat kata kedua kata kedua atau kata yang ketih tiga tiga lihat kata yang kedua setelah bo'nya alifnya berubah jadi apa waw waw ini menunjukkan bo'a berasal dari bo'a 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 ya karena nanti beda antara yang waw dengan yang ya saya kasih contoh misalkan coba ibu cari kola di kamus kola berarti ada yang dari waw ada yang dari ya dari ya ini dua-duanya nanti artinya beda nih coba cek di kamus kola kola Ada lagi kolanya Ada Ada Berarti Lihat Kola ada dua Ada dua Ada yang kola Ada yang kola Yaki Artinya beda atau sama Beda Jadi jangan salah Kola ada dua Ada dua Yang satu Berkata Tidur siang Jadi kita jangan salah Jangan salah Terjemahannya Yang diambil Berkata Jadi Disocokkan dengan kalimatnya nanti Misalkan Wa'idh kola rob buka Dan ingatlah ketika Tuhanmu Berfirman Atau berkata Atau wa'idh kola rob buka Dan ingatlah ketika Tuhanmu tidur siang Yang betul yang mana Yang berkata Yang berkata Ya Berarti Lihat di konteksnya Man kola Bakola wudu uhu Siapa yang Siapa yang berkata Batal wudunya Atau siapa yang tidur siang Batal wudunya Yang betul yang mana Tidur siang Siapa yang tidur siang Berarti kola yang kedua Artinya bukan berkata 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 Tapi tidur siang Tapi kalau yang tadi Yang wa'idh kola rob buka Berkata Berkata Berarti tergantung konteksnya ya Pak Ustadz ya Konteks katanya ya Betul Ya kalau Kalau apa nih Keduanya Punya dua Arti gitu ya Iya Oke Sekarang Maaf Tadi kamu cari apa bu Algo Algo atas Artinya apa Menerangi Ia telah Ia telah menerangi Ia telah menerangi Kalau di buku ibu apa artinya Di Di buku yang kecil Di buku Kamus Ringkas Ia telah menerangi Menerangi Jadi ini ada perbedaan nih Antara Kamus Indut dan Kamus Ringkas Artinya ya Ustadz maaf Pak Ustadz Kalau misalnya Ada Jadi kalau di kamusnya Nyarinya tuh di huruf Do atau alif Do ya Ibo Kan Kan alifnya nih Alifnya awalan Akhir Akhiran Akhiran Jadi ini yang tersisa Berarti nyarinya di Awalan Do ya Pak Ustadz Awalan Bo Jangan salah Jangan dari A Karena A nya kita hilang Oh gitu ya Pak Ustadz Oh berarti mencari di awal Awal kata Kata inti ya Pak Ustadz Iya Kata dasar Atau akar kata Oh gitu ya Pak Ustadz Iya Atau menerangi Iya Iya Pak Ustadz Jadi Kita kembali Tadi Altoaz Artinya Menerangi Menerangi Jadi Alboaz Menerangi Menerangi Ma Hawlahu Ma Ma Ini Hu Kuru Kuru Artinya apa Apa yang Apa yang Hawlahu Ada empat Kuru 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 Kuknya kita hilang Hilangkan 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 Hawalah Hawalah Ada penyakit atau enggak Ada Alif Wawu penyakit Wawu ditek Penyakit Oh bukan Alif Alif ya bener-bener Berarti Kalau wawu di tengah Dia akan berubah menjadi Alif Alif Jadi nanti H Alah Oh Alah 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 Oke Buka Coba di cek lagi Di kamu Berarti Kho ya Kalau Bukan Kho 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 Selamat 27 Bu Selamat 27 ya Iya betul Bisa cara buka kamus ya Ada yang belum paham Buka kamus Yang cepat gitu Ada Di eja di lirunya Halah Yahulu Halah Yahulu artinya Berubah Berubah Oke Faham ya cara buka kamus Masa Allah Pak Ustaz Tapi lama Ya yang penting kuncinya maksud saya tahu gitu ya Ya insya Allah Pak Halaman di nomor halaman Patokan kita itu yang ini Atas kanan Dengan diri Ya Pak Ustaz Ma'ula RF Kitab Al tua Akhắt Aliu Al Tunggu Al Tunggu Alatu Al Tunggu Al Tunggu Al Tunggu Alkoh Al-Tunggu Al-Tunggu kelilingnya kelilingnya kata apa benda ya apa huruf kata benda kiri kenapa dia kata benda kata dahunya itu bukan jadi dia kata benda ya kalau kita lihat nih ada awalan Anita nggak nggak ada ada itu kan ciri KKBS kemudian yang kedua yang kedua ada akhiran yang tadi nggak Wawah Ali itu ada nggak ada nggak ada berarti KKBL KKBS bukan ujungnya sekarang yang KKBP ujungnya mati nggak nggak berarti bukan KKB KKBP berarti kata kerja tidak tidak ada cirinya di haulahu kemudian huruf ada huruf yang empat seperti ini ada kata ganti enggak empat huruf yang kayak gini ada enggak haulahu nggak ada nggak ada berarti huruf juga bu bukan tersisa berarti kata benda kata benda cirinya apa cirinya diamat majemuk 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 itu ada dua kata maknanya satu Oh ya misalkan rasulullah rasul dan Allah ya rasul dan Allah ya kan ada dua dua nama ada dua kata atau dua nama tapi maknanya sah satu misalkan Allahnya saya ganti dengan hu rasuluhu 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 iya itu kan ada ada kata-kata rasuluhu 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 iya itu kan ada ada kata-kata rasuluhu rasuluhu itu kata ganti jadi dua kata di dalam satu apa ya di dalam satu kata gini makna ya Pak Ustadz makna rasulullahi ada kata rasuluhu ada kata Allah kini artinya utusan Allah orangnya kan satu, bukan dua ada utusannya, ada Allahnya bukan dua kan, tapi satu nah itu namanya majmuk di dalam dan itu masuk ke dalam kata benda berarti haulahu kata benda di sekelilingnya zahaba, oke bu kata apa bu kata kerja bentuk lampau kata kerja bentuk lampau, kenapa? karena dia sudah tiga sudah tiga huruf tiga huruf, dan banyak pat? pat ha pat ha ya pat kalau sudah seperti ini ya tinggal dibuka aja di kamus tidak perlu kita buang lagi iya ya uang ya 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 kun agar living Ya Allah 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 Artinya apa? Artinya pergi, menghilangkan, hilang Pergi, menghilangkan, hilang Ya jadi Zahaballahu bi, ada zahababi Artinya menghilang Menghilangkan Zahaballah menghilangkan Ya berarti Allah menghilangkan Menghilangkan Dinurihin Apa tuh? Dinur Dengan nur Cahaya, nur cahaya apa Ustaz? Ya nur cahaya Dengan Mereka Mereka Binurihin Cahaya Mereka 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 Allah menghilangkan Cahaya Mereka Watarakum Watarakahum Watarakum Kum 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 Mereka ya Ustaz? Kum Mereka Taraka 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 Kata kerja Apa kata benda Bu? Kan ini ada Anita Itu Anita ya Ustaz? Bukan Bukan Oh bukan Karena di dalam Kata inti Inti Di kata inti Bukan Anita Berarti Iya benar Pak Ustaz Oke Lihat nih Bu ya Disini ada Kim Yang disini Ada home Bedanya apa nih Antara Mereka yang disini Dengan mereka yang disini Ya Yang pertama nih Kata benda Pak Kata kerja Binurihim KKBS Kan Pak Ustaz Binurihim Binurihim Kata apa Bu? Dengan Cahaya Benda Kata benda Kenapa kata benda? Itu kalau kita tahu artinya Kalau gak tahu artinya Gimana bedain Nah Ya itu Kata ganti Kata Macemu Ya Betul Nah cirinya Sekarang nih Cirinya itu Dia Kemasukan huruf yang Mengkasrahkan Maka Roknya jadi Kasro Kasro ini Ciri khusus Untuk kata benda Ada huruf jar Awalnya Huruf jar Karena didahuli huruf jar Ya Meskipun ada Him Disini Maka dia Bukan Bukan Apa ya Bukan kata kerja Tapi kata Mac Kata benda Macemuk Binurihim Cahaya Mere Cahaya mereka Berarti Cahaya dengan mereka itu Yang Macemuk Betul Ada cahaya Ada mereka Ada mereka Nah sekarang Ada nih Taroka Artinya apa Taroka Coba dibuka Taroka Um Tarokan Wanya Dan Tersisa Taroka Tarokanya artinya Apa Coba Tau gak Tarokanya ini Kata kerja Ata kata benda Kata kerja Kata kerja Karena Banyak Fathahnya Karena disini Banyak Fathahnya Meskipun ada Hum Ya Disini Menjadi Kata kerja Yang disini Ada him Tapi dia Kata benda Kata benda Karena punya ciri masing-masing Iya Disini Kirinya Kasroh Yang disini Kirinya Banyak Fathah Banyak Fathah Yang satu Yang binuri him Kirinya Kasroh Kalau yang Yang kedua ini Banyak Fathah Berarti Bukan majemuk Bukan Bukan majemuk Kan tadi kan ada dua Pak Ustaz Binur sama mereka Cahaya dengan mereka Ada dua Betul Berarti bukan dari situ Melihat cirinya Ya jadi Bentar nih Saya jelasin ya Jadi Jadi Tadi kan ada 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 HUM Ada HUM 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 Yang pertama BINU BINU BINURIH HUM Tadi saya jelaskan BINURIHUM ini Merekanya HUMnya ini Dia MAJ MAJMO MAJMO Ada dua MAJMO Karena Kata sebelumnya Harokatnya KASROH KASROH Kata MAJMOH Dan KASROH itu Ciri dari Kata BENDA Kata BENDA Berarti disini Kata BENDA Disini Kata BENDA Ada dua Kata BENDA Maka rumusnya Menjadi MAJMOH MAJMOH Jadi yang disini Cirinya KASROH Yang satunya HUM Yang tadi TAROKA HUM Ya kan WA TAROKA HUM Kan HUMnya Kita hilangkan Ya WA Nya juga Jadi tersisa TAROH TAROKA TAROKA ini Sudah tiga HUM Tiga HURUH Tiga HURUH Ya Dan dia DOMINAN FAT FATHA DOMINAN FATHA Maka yang disini Rumusnya Karena DOMINAN FATHA Dia menjadi KATA KER KATA KERJA TAROKA KATA KERJA BENTUK LAMP LAMPAU BENTUK LAMPAU Berarti disini Gabungan antara KATA KERJA TAROKA Dengan KATA BENTUK KATA BENDUK Maka dia bukan MAJMUK MAJMUK Menjadi TAROKA HUM Ini kedudukannya menjadi KATA KERJA Ditambah dengan OBJECK Kalau HUM Yang disini Kepemilikan Kalau yang HUM Yang disini Kepemilikan Kalau yang DITAROKA HUM 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 Nya adalah OBJECK Kalau Ibu Lihat Di Halaman 33 Di 8 jam Judulnya KATA JANTI KATA GANTI KATA GANTI Ibu Masuk ke Bagian HUM Coba cari Ibu HUM 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 KETIGA DARI ATAS YAP YAP MEREKA HUM HUM Ada yang Kepemilikan Atau OBJECK Betul gak HUM Kepemilikan KETARANGAN PEMILIK OBJECK MEREKA Nah Disitu Jadi perbedaannya HUM itu Ternyata dia bisa Kepemilikan Dan bisa OBJECK KETIKA DIA DISATUKAN DENGAN KATA BENDAK Itu bisa jadi Jadi kepemilih KEPEMILIKAN 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 KALU DIGABUNG DENGAN KATA KERJA DIA MENJADI OBJECK OBJECK Ya PAHAM Nih MISALKAN ADA KITABUN ARTINYA BU BUH BUH KITAB BUKU KITAB BUKU KALAU KASIH HUM KITA BUHUM BERATI DISINI PEMILIKAN PEMILIKAN BERATI DISINI KATA BENDAK KATA BENDAK Oh OJECK Ya Jadi Apa NAMANYA KATA BENDAK KATA BENDAK KATA BENDAK KATA BENDAK KATA BENDAK KATA BENDAK Di Sini Anfak Tuhum Anfak Tuhum Anfak Tuhum Anfako Infak Infak Untuknya Aku Aku Menginfakkan HUM KEPADA MERE KEPADA MEREKA Karena Disini KATA KERJA MAKA HUMNYA Disini Menjadi OBJECK Bukan KEPEMILIKAN Itu tuh Secara Baca Halaman 30 33 Tabel Tabel Apa Namanya KATA GANTI KATA GANTI Oke Gitu ya Sudah Lewat nih Gimana ada pertanyaan Makin Terang Atau Makin Yang masih bingung Ini Bawajat Yang kata Ganti Ini Kota Pemilikan Subjek Predikat Ini Yang masih Bingung Masih Masih Bingung Yang kepemilikan Subjek Subjek Ini Predikat Kasih rumusnya Kalau dia Kalau dia Gabung Dengan Kata Benda Maka Yang tadi Ada HU H Huma HUM Dan seterusnya Itu sampai Bawah Itu berarti Kepemilih Pemilikan Pemilikan Ya Misalkan Saya ROTUHU Mobil Mobilnya Berarti HU-nya Kepemilih Kepemilikan Tapi Kalau Misalkan Akrok Tuhu Aku Membacakan Ya Membacakan Dia Membacakannya Bukan Kepemilikan Berarti Ini Aku Menurunkannya Berarti Kata Kerja HU-nya Berarti Objek Begitu Ya Gitu Aja Bedanya Ya Nanti Kalau Yang Subjek Ya Ada Yang Nyambung Ada Yang Terpisah Gitu Ya Ada Yang Tanyakan Bu Nanti Istirahat Untuk Lanjut Ke Sesi Kedua Ya Sesi Dua Supaya Kuat Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Semakin Terang Kita belum Dapat Satu Ayat Jadi Masya Allah Belum Selesai Ayat 19 Banyak Mertanya 17 Ya Sampai Mana Sampai Mana Tadi Watarokahum Sedikit Lagi Tarokah Membiarkan Nanti Nanti Diingat Membiarkan Watarokahum Dan Membiarkan Mereka Mereka Oke Baik Terima kasih Banyak Selesai 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 Bu Ibu Kita Istirahat Dulu Ya Sengaja Insya Allah Nanti Ustadz Sekitar jam Sepuluhan Ustadz Sulhin Menggantikan Dan Kita Sudahkan Sesi satu ini Dengan Selesai Selesai